Peri kecil dan kelinci, dalam sebuah hutan yang penuh dengan pesona, hiduplah seorang peri cantik bernama Lily. Ia memiliki sayap yang indah dan kemampuan ajaib untuk membuat bunga mekar dengan sentuhan tangannya. Di sisi lain, ada seekor kelinci ceria bernama Benny, yang gemar melompat-lompat dengan lincah di padang rumput. Suatu hari, Benny kelinci berjalan-jalan di hutan dan tanpa sengaja terperangkap dalam jaring laba-laba yang besar. Ia berusaha keras untuk melepaskan diri, namun semakin terjebak. Mendengar suara kelinci yang berteriak minta tolong, Lily peri segera datang ke tempat itu. Lily dengan cepat mematahkan jaring laba-laba tersebut dengan sihirnya dan membebaskan Benny dari cengkeraman yang mencekik. Benny sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Lily. Mereka pun menjadi teman sejak hari itu. Ketika mereka menjelajahi hutan bersama, Lily menunjukkan keajaiban dunianya pada Benny. Ia menciptakan bunga-bunga yang berwarna-warni dan menerangi hutan dengan cahaya magisnya. Benny sangat kagum dengan keindahan yang ada di sekelilingnya. Dalam petualangan mereka, Lily dan Benny menghadapi berbagai rintangan. Mereka berdua saling membantu dan mendukung satu sama lain. Lily menggunakan sihirnya untuk melindungi Benny dari bahaya, sedangkan Benny memberikan semangat dan keceriaan kepada Lily. Suatu hari, hutan itu dihadapkan pada ancaman yang lebih besar. Sebuah kebakaran hutan mulai merajalela, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Lily dan Benny merasa panik karena takut kehilangan tempat yang mereka cintai. Dalam keputusasaan, Lily mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan berusaha memadamkan api dengan sihirnya. Namun, api terus berkobar tanpa henti. Benny yang cerdik melihat sebuah sungai di dekat sana dan mengajak Lily untuk membawa air menggunakan sekeranjang besar. Dengan kerjasama yang baik, Lily dan Benny bekerja keras mengambil air dari sungai dan membuangnya ke titik api. Mereka terus berusaha tanpa henti hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. Hutan yang indah itu diselamatkan berkat kerjasama dan keberanian mereka. Sejak hari itu, Lily dan Benny menjadi pahlawan di hutan tersebut. Mereka terus menjaga keindahan hutan dan membantu makhluk lain yang membutuhkan. Kisah persahabatan mereka menjadi legenda yang dikenang oleh semua makhluk di hutan, dan hutan itu pun tetap indah berkat kedamaian dan kebaikan yang dijaga oleh peri dan kelinci itu.